Intro Kalau kita bicara tentang kabaran, bagaimana terpenuhnya prinsip-prinsip Kakak Sasri sehingga orang bisa hidup layak dan rumah tangga menurut saya yang tinggal di satu negara, itu pemerintahnya melayani dan melindungi sehingga orang bisa bekerja dalam kondisi layak dengan tempat yang adil kalau orang bisa mendapatkan sandang, papan, atau tempat tinggal yang layak dan sehat dan dia tidak didiskriminasi karena suku, karena ras, karena wanak kulit, karena kelasnya, karena gendernya dan karena keyakinan dan agamanya, dia terjamin hak untuk hidup ya dan juga dia bebas berekspresi, menyatakan pendapatnya di dunia dan bebas berorganisasi jadi kalau itu tidak penuhi, itu bisa menentangkan orang agam bisa hidup layak dan bermanfaat Intro Nah, bagaimana kondisinya di Indonesia dalam lalu tersebut? menurut saya masih buruk, karena kalau orang seperti mumil bisa dibunuh di atas pesawat lalu kasusnya mengambang 15 tahun, walaupun ada buku ini tidak terungkap dan tidak ditangkap pelakunya atau orang seperti Nopo Mba Swedan yang pulang dan selain masjid di rumahnya, dia bisa diteror sehingga menjadi mengalami cacat di tubuhnya dan sudah buat tahu kasusnya juga tidak bisa diungkap atau tidak terungkap dan pelakunya juga tidak ditangkap dan banyak lagi misalnya, pembusuran atas kehidupan apakah itu orang-orang miskin, kalau orang miskin di kota atau petani yang direpas anaknya dan kehidupannya atas pembangunan infrastruktur atau pembangunan publik atau digerebetnya kumpul-kumpul informa dari LGBT misalnya dan masih banyak lagi, nah ini jadi situasinya kan menurut saya masih buruk dengan gambaran tajuan yang lain nah lalu bagaimana nih kesenian atau seni bisa melakukan atau bisa mengambung atau bisa apa namanya bisa berperan di dalam pemenuhan atau penguatan sadaran terhadap kakas nasi dan terpenuhnya kakas dasar tersebut sehingga orang bisa dipayakkan permantaban itu menurut saya ada ilisan antara seni dan hak asasi karena seni kan memberi, mempertanyakan dan memberi kerangka kepada apa itu mengada sementara hak asasi memberi kekuatan kepada orang bagaimana dia bisa mengada nah dalam hal tersebut, seni itu kan mengundang kita ya untuk merenung, untuk merifaksikan, untuk merespons, dan berserta atau berpartisipasi dan dia bisa merintasi batas apakah itu politik, apakah itu bahasa sehingga dia bisa menjadi lebih kuat dari pernyataan formal ketulis dari biasanya praktisi akas nasinya melakukan seperti itu nah jadi seni dalam hal ini dia bisa mengambil peran mencatat atau bahkan menduga atau meminta pertanggung jawaban dari pelaku teranggara akas nasi seperti karya Picasso ya, Gernica itu kan dia tidak hanya menunjuk dengan keras, tetapi juga meminta pertanggung jawaban dari nasi yang melakukan pengembangan terhadap satu kota atau satu kota jauh tetapi juga bisa memberi inspirasi kepada orang sehingga orang lalu melakukan tindakan Jadi seperti misalnya kasus pencarna AIDS yang para penguasa dunia tadinya abai banget, sangat abai. Nah disitu karya seni lalu bisa membuat orang atau mendorong terjadinya atau kasih atau tindakan untuk membuat perhatian menjadi serius dan besar dengan kasus tersebut. Atau seni juga bisa menjadi sarana untuk menghilangkan stres, takutan seperti yang terjadi pada minggu yang dieksklusi pemerintah Indonesia tahun 2005. Dia akan menyeluruhkan rakotik ke Indonesia, dia dari Australia. Lalu dia dalam tahanan itu dia menggunakan rufis atau rufis untuk mengatasi stres dan keputannya. Nah jadi dengan perang-perang seperti itu seni akan bisa sangat kuat menjadi bukan soal manfaatannya tetapi dia mengambil perang. Di dalam penumbuhan kesadaran atau dilakukannya tindakan terhadap pelanggaran akak asasi yang menghalangi orang untuk bisa hidup layak dan penatangan. Jadi saya berharap bahwa para pesikta, apa yang menolong mbak ini ya, itu bisa mengambil sebagian atau semua atau salah satu dari perang-perang suni yang saya kembangkan di atas. Kalau saya gambarkan di atas tadi kan permasalahan pelanggaran akak asasi atau pemenuhan hak dasar akak asasi di Indonesia itu masih buruk. Jadi berarti para peserta bisa membuat kronikal ya, capatan terhadap pelanggaran-pelanggaran itu yang lalu memberi inspirasi pada siapapun yang sehingga mereka mendorong mereka untuk melakukan pindakan. Jadi apakah itu kasus pembunuhan umir, apakah itu berarti pelanggaran untuk pelanggaran makasisi lainnya yang membuat orang rakyat tidak bisa hidup secara berbatap dan layak. Mereka juga bisa membuat karya yang membuka atau bahkan menunjukkan ini loh pelakunya yang sehingga kemudian bisa dilakukan pindakan terhadap pelaku tersebut. Atau dia membuat karya yang bisa memberi rasa, dari situ orang bisa tumbuh rasa, dia bisa rasa putus asa atau rasa tidak berdayanya terhadap situasi pelanggaran akak asasi di Indonesia. Dan kerja itu bisa hilang dan dia lalu kemudian tumbuh semangatnya untuk melakukan sesuatu. Terima kasih telah menonton!